Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Mark Tanto M ke-4 dan modul yang ke-7 dengan topik pembahasan yang ke-11 yaitu troubleshooting skenario Hai nampaknya topik ini membahas beberapa isu yang sering muncul dalam melakukan troubleshooting ya jadi kesalahannya ada apa aja yang pertama mungkin misalnya adalah duplik operasional mismatch isu jadi disini kan kadang-kadang kita setting untuk kecepatan itu kan di satu buah jalur ada yang full duplik ada hal duplik nah kalau misalnya di satu sisi ini di settingnya hal duplik sedangkan di sini adalah full duplik otomatis dia akan tidak bisa terhubung dia mismatch jadi salahan beda beda tipe seperti itu itu sering terjadi ya kadang-kadang kalau kita konfigurasi kita harus perhatikan seperti itu misalnya contoh juga yang lainnya misalnya disitu ini pakai apa kayak misalnya PPP cap misalnya untuk enkapsulasinya cap nantu yang lainnya kap 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 otomatis beda kan jadi yang nggak bisa sama mismatch gitu seperti itu selanjutnya yang selanjutnya yang sering terjadi kesalahan itu adalah di IP address nah itu IP address biasanya disitu eh kadang kita memasukkannya itu salah salah networknya atau salah internet nah atau kadang kesalahan tipe nah itu yang sering terjadi seperti itu kemudian yang selanjutnya adalah default gateway itu rata-rata kadang misalnya jadi dirute sudah kita konfigurasi IP nya di PC sudah dikonfigurasi IP nya tapi kenapa masih belum konek ternyata di PC itu belum disetting default gateway nya jadi dia bingung mau keluarnya kemana lewat mana seperti itu nah yang sering kesalahan terjadi seperti itu yang selanjutnya itu DNS kadangkan kita misalnya di server sudah disetting DNS nya kemudian di kliennya sudah di apa Hai eh tapi kok nggak bisa satu network sudah sama ternyata element IP DNS nya belum disetting di PC terjadi kadang seperti itu itu kesalahan yang muncul seperti itu ya jadi banyak eh itu karena mungkin kurang keterletian kita atau karena memang tipu ya kesalahan dalam kita pengertikannya biasanya kan ada yang suka orang terburu-buru seperti itu ya pengen segera selesai nah otomatis tidak memperhatikan hal kecil misalnya contoh apinya 192 168 kebalik 168 192 kadang seperti itu jadi kemudian kadang juga apa subnettingnya jadi sadar dengar kan kalau tidak digagak kita ganti otomatis misalnya kelas C traffic 24 padahal disitu kita konfigurasi nya traffic nya 25 jadi otomatis kan enggak sama mismatch lagi nah itu ya oke sekian saya diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh